Hai, apa kabar? Selamat datang kembali Hari ini adalah Gimana cara kita membahas perut buncit ini Dan Here are the tips Baik banget Orang selalu berkata Perut gue gede, gimana caranya? Apa yang harus gue lakukan? Olahraga apa untuk menghilangkan perut buncit? Gerakan apa untuk menghilangkan perut buncit? Sit up, bisa gak sih menghilangkan perut buncit? Dan sebagainya To tell the truth Sebelum lo nanya gimana cara perut lo buncit Lo harus tanya ke diri lo sendiri Kenapa perut lo buncit? Nah, jawabannya simple banget Perut lo semua buncit karena lo satu Lo gak pernah menjaga pola makan Lo makan apapun yang lo mau Indomie, udah kelebihan kalori Jam 3 pagi, lo masih makan Contoh Alasan kedua, lo gak ada olahraga Dan karena lo gak ada pola makan berantakan Olahraga gak ada Perut lo gede lah bro Gimana cara kecilinnya Nomor satu jawabannya adalah Sebenernya cuma satu Kalori defisit dan perbaikin pola makan Itu doang, gak ada cara lain Dan Ada yang suka bilang Gue udah kalori defisit Gue udah jaga pola makan Tapi perut gue kok belum kempes ya bro Eh bro Kalau misalnya berat lo kelebihan 20 kilo Dan 20 kilo buncit banget Dan kamu itu Baru diet Of it clean deh Baru satu minggu dan turun 3 kilo Ya gak ilang lah perut buncitnya Kamu banyak inget deh Waktu kamu dari kurus ke gendut Kamu makan sembarangan Lemak kamu kan nambah gak cuma di perut aja Dia kan nambahnya random Mungkin tambah di tangan Mungkin pinggang tambah gede Atau paha tambah gede Dia kan semua gak di perut aja Lemak itu bertambah secara random Satu persatu Di antara bagian tubuh Begitu juga Kalau misalnya kamu mau fat loss Gak mungkin kamu yang kelebihan 20 kilo Tapi kamu udah eat clean Atau diet Dan baru turun 5 kilo Dan kamu Mau langsung rata perutnya 15 kilonya mau dikemanain bro Gitu Kamu harus sabar Misalnya kamu cowok At least body fat kamu 15% lah Dia baru perutnya rata Kalau misalnya kalian mau gak tau body fat Kita pakai timbangan Tinggi badan minus 110 Mungkin perut kamu rata Cewa juga sama Tinggi badan minus 110 baru rata Kalau cewek body fat 25% Itu juga udah mulai rata-rata Gitu Nah Kuncinya disini adalah Selain kamu eat clean Sama kalori defisit Kamu tuh harus sabar Kamu gak mungkin Yang berat badannya belum ideal Dan kamu udah expect Udah rata Lemaknya mau dikemanain Dan aku mau kasih tau ke kamu Dan ini yang paling penting Gak ada yang namanya spot reduction Itu mitos Kayak aku sit up buat makan lemak di perut Itu mitos Itu Jangan mau dibodohi sama itu Nah misalnya kamu pikir deh Ketika berat lemak kita bertambah Misalnya nih Gue cowok Pinggang gue kecil Tepat gue tempos Gue pengen lebih gede Supaya kalau pakai cana jeans Bagus Dan gue makan banyak Emangnya gue bisa pilih Mau nambahnya di pantat doang Kalau misalnya cewek Makan banyak mau nambahnya di boobs doang Spekat yang gede Kan gak mungkin Dia nambahnya random Mungkin nambahnya di lengan dulu Di leher Di paha Ya lemak kamu nambah secara random lah Basically aku mau bilang gitu Dan otomatis kalau kamu mau fat loh Jadi dia ilangnya tuh secara random Kalau misalnya kita pakai contohnya 20 kilo tadi Dia baru hilang 5 kilo Mungkin yang baru hilang lemak di tangannya Atau lemak di pahanya Sesuanya 15 kilo masih di perut Maka 15 kilo Karena masih ada 15 kilo Karena itu dia masih buncit That's it That's it yang gue mau kasih tau kamu Jadi kuncinya adalah Kamu harus sabar Kamu Dan spot redaksin itu gak ada Kamu gak bisa bilang Bro gue ada diet sama it clean Tapi gue perut buncit gue gak Masih ada ya Ya iyalah Cek dulu Timbangan ada ideal dong Bonifat ada ideal dong Kamu jangan expect kayak Perut buncit yang udah-udah timbun Selama 5 tahun Lu mau hilangin dalam waktu 2 bulan It's impossible Let's be realistis disini At least perut itu mulai hilang Itu 3-6 bulan Kalau pola liat sama pola makanan itu bener Kalau semuanya salah Yaudah itu gagal So Intinya adalah Kalau lu menghilangkan perut buncit 1 Pola makanan itu benerian 2 Sabar Setelah kalori defisi dan sabar 3 Baru lu bantu olahraga Karena jujur aja Bercuma lu olahraga sekeras apapun Sit up ribuan kali Ngegym seminggu 8 kali Tapi kalau pola makan lu berantakan Perut lu pasti akan tetep buncit Ini adalah tips yang sangat simple Tapi ini adalah faktanya Yang pengen gue kasih tau ke lu semua Supaya lu gak membawa-bawa waktu lagi di dunia Diet and fitness ini Semoga kamu belajar banyak And I hope to see you in the next video So don't forget to subscribe And give a thumbs up if you like my video